Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di Lapak Huda Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website dan buruan langsung aja cek Instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di LapakHuda.com, linknya di deskripsi Halo semua samotang di celaka pemain dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Roger Jadi guys untuk Roger ini dia ada dikasih skin dan ada potongan diskon juga Caranya invite-invitemen gitu yang gue liat sih di event ya Dan dapetin skin ini yang namanya Phantom Pirate kalau nggak salah namanya Dan Roger ini adalah pilihan jungler yang lumayan bagus juga untuk sekarang Dengan meta-meta assassin yang emang udah kembali dan Roger itu adalah fighter jenis yang bagus banget Dibawa gendong early game dan dibawa gendong di late game Karena dia bisa ngandalin item-item sejenis Thunderbell, Windtalker, kemudian Great Dragonspear Nah ini nih item kunci untuk Roger Karena guys Roger ini kalau pakai Great Dragonspear itu enak banget Setiap dia berubah dari manusia ke Serigala atau Serigala ke manusia Itu kan pakai skill 3-nya Itu bisa nge-trigger efek pasifnya Great Dragonspear Yang bikin dia nanti dapetin movement speed tambahan Jadi makin lincah lagi Roger kalau udah jadi item Great Dragonspear Dan untuk early game kita bisa ngandalin skill 2-nya ini Kemudian kita hajar dengan skill 1 Dan kalau skill 1-nya ngebunuh atau nge-eliminasi musuh Cooldown skill 1 versi Serigala, Lycan Pounce itu bakalan cepet banget Jadi yang normalnya itu skill 1-nya ini Cooldown-nya itu sekitar puluhan detik di early game tuh Sekitar 14 detik Tapi kalau kalian nge-eliminasi atau ngebunuh musuhnya Dengan menggunakan skill 1-nya atau dengan ya cakaran kalian Dan bikin Lycan Pounce-nya ini turun hingga 4 detik tinggal cooldown-nya Itu cepet banget loh Jadi makanya kalau kalian perhatiin nih Roger kalau udah dia skill 2 begini kan ngamuk nih Kemudian dia pakai skill 1-nya kayak gini tuh Dia bisa lagi skill 1 Karena tuh liat Udah mati dong Jadi dia bisa nge-cakar lagi Jadi itu yang bikin Roger tuh enak banget Dia juga bisa nge-gendong banget di early game-nya Kemudian juga dia punya kemampuan tarik ulur ya Jadi hero Roger ini punya 2 role Marsman dan fighter Tapi role utamanya itu fighter Jadi kenapa kalau dia pakai Thunderbolt itu gak masalah Karena hitungannya dia itu role utamanya yang dipakai Role fighter Dan Marsman adalah role yang human tadi Yang manusia Yang ini adalah role fighter-nya atau mode serigala Jadi simpelnya adalah Kalau mode serigala Roger itu modenya jarak deket Kalau yang mode Marsman Atau mode yang manusia ini Itu adalah mode jarak jauhnya Jadi guys caranya adalah Biar Roger ini enak banget kalian pakai Kalian pakai dulu mode manusianya begini Karena kan dia jarak jauh Kemudian pas musuhnya darahnya sekarat Kalian hajar pakai skill jarak deketnya Atau berubah dari manusia ke serigala Ini yang bikin kalian kalau bisa Roger Permainannya begini itu enak banget Buset ini orang lincah Oh inspire dia pakai Kenceng banget tuh larinya Wan-wan buset Gue pikir dia pakai Aegis Oke Jadi mainin itu Nah ini kita kejar lagi nih Kita kejar lagi liat Skill 2 nya Kalau kita aktifin Dan ngedeteksi musuh darahnya di bawah 50% Roger bakal dapat movement speed Dan skill 2 versi serigala Skill 2 versi manusia Itu semua ningkatin movement speed Dan attack speed nya Roger Jadi versi yang manusia Versi yang serigala Skill 2 nya Fungsinya sama Ningkatin movement speed atau pergerakannya Roger Dan ningkatin attack speed nya Roger Makanya guys Kalian kalau mau gunain Roger Pencet dulu skill 2 manusianya Kemudian berubah Ke versi yang serigala Pencet lagi skill 2 versi serigala Artinya kalian bakal dapat double speed up Double movement speed Dari yang versi manusia nya Skill 2 nya Dan versi skill 2 yang serigala Oke Nah kenapa gue bilang manusia serigala Manusia serigala Karena emang modenya si Roger ini ada 2 Dan biar buat kalian nih Yang mau belajar Roger Dan mau memahami Roger dengan gampang Emang harus paham dulu konsep perubahannya Manusia serigala Tujuan pakai serigala nya kapan Kapan harus pakai mode manusia nya Itu semua harus dipergunakan dengan baik Tujuannya harus jelas Mode yang serigala untuk jarak deket Mode yang manusia untuk jarak jauh Jadi cicil-cicil dulu guys Main Roger tuh Kalian pakai basic attack yang versi manusia nya dulu Agar nanti jaraknya jarak deket Eh sorry jarak jauh Nanti pas yang udah sekarat musuhnya Kalian mau ngejar-ngejar musuhnya Baru pakai yang versi mode yang serigala Udah sesimpel itu main Roger Makanya ini Roger adalah Pilihan fighter Early game dan fighter late game Dominasi untuk kalian pakai Bahkan gak cuman jadi jungler dia bagus Dia juga bisa jadi hero godlane Cuman emang Ya gue selalu saranin guys Buat kalian yang mau gendong-gendong Mungkin solo rank Untuk temen kalian yang mungkin kalian tidak kenal Karena solo ranket Kalian itu kalau misalnya bisa dapet Roger jungle Kalian gendong pakai Roger jungle enak banget Beda dengan Roger godlane yang Tipikalnya mungkin gak se-agresif Roger jungle Yang bisa rotasi kemana yang kalian mau Kayak gini gitu kan Bisa rotasi misalnya mau ke godlane Misalnya mau ke xp lane Misalnya mau ke jungler musuh Itu bisa banget Tergantung kalian maunya kemana Ini kayak gini Mau agresif juga bisa Kalau Roger godlane Kalian harus mainin Early gamenya dulu dengan Nge-zoning mm musuh Itu butuh waktu banget Beda dengan yang versi jungler Kalian bisa rotasi Dan kalian bisa nge-gang Dan itu bisa dapetin Point kill Yang gampang banget Wah mati tuh Zilong kena cakar skill 1 dong Jadi itu ya Skill 1 nya guys Kalau udah masuk fase late game Yang dimana kita udah mulai level full Dan juga item-item yang kita udah kumpulkan Seperti war axe Kemudian endless battle Item-item yang punya stats cooldown Itu bakalan lebih gila lagi Untuk skill 1 nya Yang bikin skill 1 nya ini hampir Nyentuh no cooldown Kalau udah nyentuh no cooldown guys Udah jelas ya Roger ini bakalan bisa cakar-cakar musuhnya Di saat dia eliminasi Atau ngebunuh musuhnya Pilihan terbaik banget untuk sekarang Oke endless battle kita udah jadi Thunderbell udah jadi dari awal Jadi udah ada 10% cooldown dari Thunderbell Kemudian udah ada endless battle juga Jadi ada 20% Plus kita udah dapet purple buff juga Jadi 30% Makanya kalian liat nih Skill 1 kita tuh kayak Gak ada cooldown Yang early game kita emang liat Masih ada 4 atau 5 detik cooldown Pas udah masuk facilitate game Kayak gini Ceprot tuh liat Skill 1 nya udah ready lagi Dalam waktu 1 detik lagi Ready lagi Kita cakar lagi Udah mati dong Ya Enak Banget cuy Roger Enak banget Daripada kalian yang mungkin Gak bisa main assassin Seperti Ling Atau Hayabusa Mungkin kalian tidak pede Karena mungkin kalian Kurang ahli dengan bermain assassin Pilihan terbaik untuk jungle sekarang Ya ini Atau Pilihan terbaik buat godlin sekarang Juga ya Roger bisa banget Sangat bisa banget Oke Untuk emblem Kita bisa pake emblem assassin Itu adalah pilihan yang terbaik Buat Roger Kurang bagus kalo emblem fighter Kurang bagus juga buat emblem common Emblem marksman bisa Cuman emang pilihan terbaik adalah emblem assassin Kemudian untuk pilihan talentnya Bisa pake quantum charge Kemudian bisa pake war cry juga Kemudian bisa pake apalagi tuh Mungkin kalian mau pake impure rage juga Boleh Jadi Talent ketiganya Pilihannya banyak Dan Oke oke aja Cuman untuk talent pertama Ya sesuaikan dengan Kalian mainnya hero apa ya Hero Roger jungle nih Kalo misalnya Roger jungle Pake season hunter Kalo misalnya mainnya Roger godlin Bisa pake master assassin Atau pake weapon master Boleh banget Ya Itu aja sih Paling perubahannya Di susunan talent Dan emblemnya aja Emblem yang talent ketiganya Oke udah mati sunsinnya Gue tarik ulur dulu Liat nih Pergerakan gue guys Kita setiap Pake skill 3 nya Selain kita pencet skill 2 nya Itu Kenceng banget Oke kita mundur dulu Setiap penggunaan skill 3 itu Enak banget Buat kalian tuh ngejer-ngejer musuh Kayak gini buset ya Winter crown gak tuh Kita bisa pake retribution Kejar lagi Skill 1 Siap Nah mantep banget dah Jadi harusnya Kita udah bisa nge-push Ini lane Kita pake skill 2 aja Gitu kan Mau ngejer-ngejer Kemudian pake skill 1 nya Buat cicil begini Mundur lagi Nanti kalo bisa kita Basic attack Kita basic attack lagi Kalo bisa berubah-berubah lagi Kayak gini Abis itu kita mundur dikit Pancing dikit Udah WWN dia cuy Kita skill Aduh Buset tuh 1-1 nya Dikit lagi 1-1 Aja Pas banget Ada itu Loncat dong Gue tuh lagi Mau tari ulur Mau gocek Gocek Itu si 1-1 nya Tari ulur Ada Gwynevere Loncat Nah pas banget Selesai ini game Jadi guys Kurang lebih ke gitu cuy Untuk gameplaynya Roger yang terbaru Jangan lupa guys Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe Channel ke permain Dan see you guys On the next video